Seorang warga Kabupaten Magelang mendatangi MAPOLSEK Magelang Tengah melaporkan aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di kawasan pusat pertokohan di kota Magelang satu malam lalu. Hingga saat ini ada dua korban yang telah melaporkan dan kemungkinan laporan akan bertambah. Immanuela Indaworo, 17 tahun, warga desa Mungkidan, kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jumat Siang melapor ke MAPOLSEK Magelang Tengah karena menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal. Woro terkena tembakan saat akan menyeberang jalan menuju sebuah toko di Jalan Pemuda. Tiba-tiba ia merasa sakit di bagian kaki kiri dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut informasi warga, sudah ada enam orang yang menjadi korban penembakan. Kasu Bakumas Polores Magelang Kota AKPST Wardiani membenarkan adanya aksi penembakan misterius tersebut. Namun baru ada dua korban yang melaporkan diri. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu pelaku penembakan. Pemerintah Polisi mendalami motif kejahatan penembakan misterius di Magelang, Jawa Tengah yang menyerang sejumlah korban dari kalangan wanita. Sejauh ini sudah ada lima saksi yang diperiksa. Rekan kami Nizar Kerit akan melaporkan perkembangannya terkini dari Yogyakarta. Nizar, apa saja bukti yang ditemukan dari keterangan saksi? Zilvia, bukti yang ditemukan dari keterangan saksi adalah kronologi kejadian peristiwa atau penembakan yang terjadi hari sore kemarin dan beberapa hari sebelumnya. Memang korban dan saksi tidak menjelaskan secara spesifik apakah pelaku berada di ketinggian atau berada di sudut-sudut kota yang pada sore hari memang menjadi salah satu keramaian di titik, salah satu menjadi keramaian di titik kota Magelang. Kawasan Jalan Pemuda atau yang masyarakat lazim menyebutnya sebagai kawasan pertokohan pecinan di sore hari memang menjadi titik keramaian. Banyak sekali warga yang hilir mudik di sana dan peristiwa ini menimbulkan efek trauma yang berat bagi warga terutama bagi pekerja perempuan yang memang pada sore hari mereka harus melewati titik tersebut. Polisi sudah memeriksa lima saksi dan sedikitnya sudah ada enam korban wanita yang menjadi korban luka tembak. Memang tidak disebutkan apakah pelaku menggunakan senjata jenis airsoft gun. Namun hasil penyelidikan sementara yang berdasarkan dari hasil visum korban yang melapor kemarin, polisi menduga pelaku menggunakan senjata angin atau senapan angin. Saat ini masih perkembangan penyelidikan terus dilakukan dan peristiwa ini mengundang reaksi dari wali kota Magelang yang berencana akan memasang beberapa CCTV di sudut kota Magelang. Namun rencana ini masih terkendala dengan anggaran yang harus dibawa ke DPRD. Berikut adalah kutipan wawancara kami dengan wali kota Magelang. Zilvia demikian laporan dari Yogyakarta kembalikan Anda di studio. Mizar Kerit, terima kasih atas laporan Anda.